Hai rumah pesulap merah di teror usai bongkar praktek dukun Dapur berita artis terkini Hai guys semoga kabar anda baik-baik saja selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Pesulap merah alias Marcel Radival mengaku kediamannya seringkali diteror oleh orang tak dikenal Teror tersebut diduga imbas dari kiprahnya membongkar trik dukun Marcel Radival sempat diinformasikan oleh Pak RT rumahnya Dicari oleh orang tak dikenal menggunakan motor mewah Ancaman beberapa kali RT saya bilang ada yang nanyain pake Ninja 250R jam 2 pagi Nyariin rumah kamu tapi untungnya RT bisa kerja sama Ditanya mau ngapain tapi mereka gak jawab terus akhirnya kabur kata Marcel Kemudian beberapa orang pun sempat mencari dirinya oleh beberapa orang mengatasnamakan Pak Depokan Tetapi dia tidak memastikan Pak Depokan mana yang mencari keberadaannya tersebut Pak Depokan sampai hari ini saya gak takut jelasnya Bukan teror, Marcel dan keluarga lebih takut terkenal daripada ancaman Kini banyak yang menggoda dirinya sehingga istrinya merasa khawatir dengan persoalan tersebut Keluarga saya enggak istri malah lebih khawatir ke wanita di TikTok Banyak yang bilang idaman gitu-gitu Saya left cuma senyum di video dijadiin video jidak-jiduk ungkapnya Istri saya lebih khawatir saya tergoda sama hal itu Kalau perdukumenan enggak sama sekali Wah pesulap merah ditantang adu tembak tapi dari siapa berikut informasinya Kebahas terbaru dari pesulap merah alias Marcel Radival Yang dikabarkan kembali ditantang oleh seseorang Orang itu bernama M. Salim Jindan Al-Habshi Yang merupakan ahli tembak Sebelum itu perwakilan persatuan Dukun se-Indonesia Sempat menggelar konferensi PES Yang turut dihadiri oleh M. Salim Jindan Al-Habshi Untuk menuntut Marcel Radival alias pesulap merah Untuk kasus yang dianggap melakukan penghinaan profesi Dukun Melalui sebuah video terbaru yang viral di kanal TikTok Dan diposting oleh salah satu akun bernama Ejangan Bapar YGY Memperlihatkan M. Salim Jindan Al-Habshi Atau akrabdi Sapa Habib Jindan Yang menantang pesulap merah untuk adu tembak Dikutip dari pikiran rakyat Diketahui dalam video singkat Berdurasi satu menit itu Sebelum menyampaikan tantangannya Habib Jindan menjelaskan Kalau dirinya sekarang baru menginjak usia ke-22 tahun Dan adalah cicit dari Mbak Priuk Nama saya Muhammad Salim Jindan Al-Habshi Umur 22 tahun Mungkin untuk pembuktian adu tembak jarak 2 meter Langsung aja dengan Marcel ya Ucap Habib Jindan Melalui video itu Habib Jindan menyampaikan tantangannya secara langsung Pada Marcel Radival alias pesulap merah Untuk adu tembak dengan jarak 2 meter Habib Jindan juga menambahkan pernyataannya pada Marcel Radival Atau pesulap merah kalau tantangannya ditolak dengan berbagai alasan Ia meminta untuk ganti adu Yaitu adu tinju di atas ring Dalam video tersebut terlihat Habib Jindan saat menyampaikan tantangannya Ditemani oleh beberapa orang Yaitu seorang pengacara Firdaus Oibowo Dan juga Denis Karista Dari tantangan yang dilontarkan Habib Jindan kepada Marcel Radival Alias pesulap merah Firdaus Oibowo juga turut menambahkan Kalau tantangan itu jika perlu memakai sebuah pernyataan tidak adanya tuntutan Apabila terluka diantara mereka berdua Habib Jindan juga menyampaikan kalau tantangannya terhadap Marcel Radival Alias pesulap merah itu menggunakan senjata pistol tipe GO3 Habib Jindan menambahkan kalau ingin menggunakan senjata api yang asli Ia bahkan meminta untuk taruhan sebesar 5 miliar Dengan jarak tembak 5 meter Terakhir kali dilihat video itu viral yang tersebar di kanal tiktok tersebut sudah mendapatkan 379 ribu suka Dikomentari sebanyak 37,4 ribu Dan telah dibagikan sebanyak 3.333 kali Apabila anda ingin menyaksikan video viral Habib Jindan yang menentang Marcel Radival Alias pesulap merah berikut disertakan link video yang telah kami siapkan Namun ada yang menarik di kolom komentar dari video viral tersebut Yaitu salah satu akun resmi tiktok milik komika bernama Marcel Widianto Yang ikut berkomentar atas peran tantangan Habib Jindan kepada pesulap merah Saya diperiuk tapi gak begitu bang sumpah tulisnya pada komentar di video viral tersebut Tak terima disebut tukang tipu Persatuan dukun laporkan pesulap merah melanggar undang-undang ITA Persatuan dukun Indonesia melaporkan Marcel Radival Alias pesulap merah ke Polres Metro Jakarta Selatan Dengan tuduhan telah melanggar undang-undang ITA Dalam laporannya ke polisi Persatuan dukun menilai apa yang dilakukan pesulap merah Telah mengganggu eksistensi mereka selama ini Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Yandri Irsan mengatakan Laporan ke polisi pada Rabu 10 Agustus 2022 ini Dikarenakan persatuan dukun terganggu dengan apa yang dilakukan oleh pesulap merah Yang berdasarkan laporan dari mereka, mereka merasa tersudutan Merasa terganggu ada yang satu mengatasnamakan persatuan dukun Indonesia Melaporkan terkait postingan di media sosial di Youtube Di Instagram yang menyurutkan dukun-dukun, kata Yandri Konten pesulap merah dinilai menghina para dukun Dalam laporannya itu, persatuan dukun menyampaikan Bahwa konten pesulap merah di media sosial yang membalas dukun Dianggap sebagai sebuah penghinaan Hal itu didasarkan pada keterangan pesulap merah Yang menyebut dukun sebagai penipu Ini berdasarkan laporan mereka ya Bahwa dalam postingan terlapor disebut dukun-dukun tukang tipu Dasar itu mereka membuat laporan polisi Dilaporkan undang-undang ITE, jelas Yandri Persatuan dukun mengaku kehilangan pelanggan Selain itu dalam pembuatan laporan ke penyidik Pelapor juga mengaku kehilangan klien Atas konten yang dibuat oleh pesulap merah Dalam beberapa hari ini, mereka customer-nya berkurang Karena konten-konten tersebut Itu keterangan dari pelapor, tutur Yandri Sejumlah bukti telah diserahkan pelapor kepada penyidik Yandri mengatakan pihaknya kini masih mempelajari terkait laporan tersebut Sementara kita lakukan lidik penyelidikan dulu ya ITE ini kan perlu ada pendalaman yang berbeda Kita akan pemeriksaan saksi-saksi dan juga ahli-ahli Ucap Yandri Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!